Halo salam olahraga PSS Semarang akan berhadapan dengan Madula United pada pertandingan pekan kelima Liga 1 Di Stadion Wibawamukti Cikarang, Rabu 29 September Bagi PSS Semarang, pertandingan ini penting untuk dimenangi demi menjaga tren positif sejauh ini Mahesa Jenar, julukan PSS Semarang masih belum terkalahkan dari 4 pertandingan yang dilakoni Pada pekan keempat lalu, Sepian David Maulana dan kawan-kawan bermain imbang 0-0 melawan Arema FC Tentu saja hasil tersebut, jadi modal cukup bagus mengingat kekuatan Arema dan Madula United bisa dibilang satu level Jika berhasil menang, tentu saja PSS tak bersaing di papan atas kelas men Meski begitu, Madula United juga tak bisa diremehkan Kartakar PSS, Indra Nahu Maduri sudah mengantungi kuatan Madula United Ia menilai Laskar Sapek Kerap Julukan Madula United punya kedalaman sekuat yang merata sehingga patut diwaspadai Madula United punya rekor mentareng atas PSS dalam 2 pertemuan terakhir di Liga 1 Mereka selalu menang atas PSS Kemenangan dengan skor 3-0 dan 3-2 itu bisa dijadikan modal untuk meningkatkan kepercayaan diri Jemerson Dan kawan-kawan sedang laga ini Beratih Madura United, Rahmat Darmawan, tampaknya masih akan mempertahankan komposisi tim terbaiknya seperti saat mengalahkan PSS Leman Sementara itu, gelendang PSS Semarang Brian Ferreira menjadi satu di antara pemain PSS Semarang yang paling dikari kabar kondisinya saat ini Maklum, memain anyar PSS Semarang Brian Ferreira belum sekalipun main di BRI Liga 1 CEO PSS Semarang pun memberikan jawaban Kapan Brian Ferreira dan pemain asing Laskar Mayat? Terima kasih telah menonton!